Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, GenTutorial. Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara menghilangkan pesan obrolan suara di aplikasi Tantan. Nah, ini tentu sangat mengganggu ya ketika kita membuka aplikasi Tantan dan di bagian pesan itu ada ikon yang melambangkan jumlah pesan yang kita terima. Sebenarnya itu bukan pesan yang dikirim oleh orang yang kalian sukai, melainkan itu adalah logo dari obrolan suara yang sedang berlangsung. Jadi untuk menghilangkan itu langsung aja kita klik di bagian menu pesan. Kalian bisa lihat di sini tidak ada pesan yang belum dibuka. Yang seharusnya angka 4 ini tidak selainya muncul di sini karena bisa mengganggu tampilan dari akun Tantan kita. Kita pikir itu pesan padahal itu bukan pesan. Ini namanya adalah obrolan suara. Jadi orang-orang sedang mengobrol, orang-orang siapa orang-orang yang pernah kalian sukai. Nah, untuk menghapus obrolan suara ini aja itu sebenarnya sangat gampang ya. Nah, kalian tinggal klik lalu kalian klik silang, silang kecil di sini. Nah, ini ada 4 orang yang anda ikuti sedang mengobrol ya. Nah, ini kita close aja di silang sini. Di silang. Nah, dia bakal hilang. Nah, dia bakal hilang. Tidak ada lagi logo pesan yang muncul. Bagaimana untuk menghilangkannya secara permanen? Kalau untuk dihilangkan secara permanen, itu kalian bisa klik tokoh-tokoh atau orang-orang yang sering melakukan obrolan suara. Supaya kalian tidak lagi mendapatkan notifikasinya. Contohnya, kita langsung klik di obrolan suaranya. Ya, kita klik di obrolan suaranya. Kemudian kita klik orangnya. Nah, kita klik orangnya. Nah, ini kan ada 4 orang ya. Shiva, Capricorn, Nana, Mel. Nah, ini yang membuat logo angka 4 tadi itu muncul di bagian pesan. Ketika mereka mengobrol, ini bakal masuk ke pesan kita. Nah, cara untuk menghilangkannya adalah, supaya dia ke depannya itu tidak muncul lagi, kita slide ke kiri. Nah, kita slide ke kiri, kita tarik. Lalu kita klik nonaktifkan. Ini kepanjangannya, nonaktifkan notifikasi. Jadi, meskipun ke depannya mereka melakukan obrolan suara, itu tidak akan masuk lagi di logo pesan. Ya, Anda yakin ingin menonaktifkan notifikasi? Klik yakin. Nah, maka dia bakal hilang nanti ya. Kemudian yang ini juga. Nonaktifkan, yakin. Ya, ini kita nonaktifkan juga, yakin. Nonaktifkan, yakin. Klik yakin. Nah, yang ini kita nonaktifkan juga. Ya, semua yang ingin kalian nonaktifkan, itu bisa kalian nonaktifkan. Kemudian, kalau dia itu merupakan pasangan kalian ya, pasangan kalian. Nah, ini kalian bisa lihat tulisannya, keterangannya Ami. Ini pasangan Anda. Nah, ini, kalau pasangan Anda, itu artinya kalian saling menyukai. Tapi kalau orang yang Anda suka, orang-orang ini, itu tidak menyukai kalian. Kalian saja yang menyukai orang ini. Kalau keterangannya, orang yang Anda suka. Tapi kalau pasangan Anda, berarti kalian sama-sama suka dulu. Sama-sama slide ke kanan lah gitu ya. Sama-sama kasih log gitu. Kalau mau di nonaktifkan, ya tinggal klik nonaktifkan. Kalau untuk pasangan, di sini bisa hapus pasangan. Kalau kita sudah hapus pasangan, otomatis dia nggak bisa masuk lagi di bagian sini untuk melakukan obrolan suara. Jadi, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara di klik like, subscribe, dan juga kasih komentar terkait video ini. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video game tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.